Tuh pompa gue mati, akhirnya waterfall gak hidup Ini lagi nunggu teknisi Teman-teman kalau mau nonton konten ini, saran gue Nonton dulu konten sebelumnya ya Biar nyambung, karena ini part 2 nya Pompa Kampret Pagi, selamat datang di The Rians, di Koil 89 Nih teman-teman, lanjutan konten kemarin ya Konten sebelumnya kan gue bahas Baru aja gue beli pompa mereka Air Lux yang tipe SP400 2 bulan kurang atau setengah bulan lah tepatnya Itu kolam lagi, itu pompa emang gak bergaransi ya Buatan Cina, budget murah meriah 1,3 harganya Tuh, kemarin kan ada gengguan, gue bikin konten Bunyi berisik, tuh bener tuh Udah jebol, tadi subuh gue nemuin Istri gue bilang, kok itu pompa matian Eh, udah jebol deh Jadi hari ini gue mau kirim ke toko Lampung Jaya Yang katanya nanti dia bisa Klaim ke dealernya di Jakarta Walaupun sebenernya gak garansi ya Dia cuma bantuin gue doang Lampung Jaya Katanya bisa diservis di Jakarta Tapi ongkir gue yang nanggung Biaya servis, kalau memang ada servisnya gulungan Digulung gitu, gue juga kena biaya 300 ribu lagi Ya bodo amat lah Sebenernya gue tuh kirim ke sana Bukan tujuan yang minta bener Gue minta tanggung jawab aja si Air Lux nya Masa iya sih lu jual barang 1,3 juta 2 bulan udah rusak Iya Ya minimal gue walaupun rugi ongkir dan lain-lain Bukan ngerjain ya Minta hak gue aja lah Dan resikonya hari ini gue terpaksa beli pompa baru Pompanya apa gue gak tau Yang pasti yang murah meriah dulu Sambil nunggu si pompa Air Lux itu Selesai di servis Gitu deh Sementara ikan koi aman Karena ada aerator tuh ada genombong udara Mesin aerator disitu tuh kotak itu masih hidup aman Ikan gue tapi kasihan aja nih Gitu temen-temen lanjutannya Jadi intinya sekarang fix di konten ini Lanjutan konten sebelumnya Pompanya fix final udah rusak Enggak ngerti jebol apa gimana Pokoknya udah ada bunyi getaran lagi deh Gitu temen-temen sampai jumpa Jangan lupa di subscribe Di like dan dibagikan ya Cheers Temen-temen jangan lupa like and share ya Biar kami bisa umrah sekeluarga Terima kasih